Terkait mengenai permasalahan ataupun penyebab, kita belum bisa mengambil kesimpulan terlalu dini, karena ini masih dalam proses investigasi. Lalu yang kedua, terkait mengenai kondisi mitigasi, advokasi. Alhamdulillah, komitmen yang luar biasa serius dari Pertamina, memastikan bahwa pihak yang memang menjadi korban, itu sampai hari ini sudah ditangani secara baik. Pertama dari segi kesehatan, rumah sakit, dan segala macamnya, semua langsung ditangani dan kita apresiasi dalam proses itu. Jadi yang harus dipahami oleh publik, ini adalah objek vital nasional kita, karena ini adalah tintik buku penyuplai bahan bakar untuk wilayah Jabotabek, Banten. Artinya ada kepentingan kita yang paling utama adalah memastikan masyarakat luas Jabotabek, Banten tidak terganggu pasokannya. Nah sekarang ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Ada satu langkah yang memang menurut kita sepertinya itu perlu dilakukan, dan kita ikut mendorong Pertamina, kami dari Komisi 7, yaitu apa? membuat buffer zone hijau dan biru. Apa itu buffer zone hijau dan biru? Adalah buffer zone yang ramah lingkungan, yang bisa men-scut atau membatasi dari lokasi alea hilang dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi yang cukup komprehensif, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu teknikal, dengan aspek sosial masyarakat. Semangat! 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 Semangat!